hehehe yaa 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 Nubong kemudian bumbun cewek hehehe abun bein yaa pakai caget yaa Ya Allah pasti, muka-muka tiang sepuluh puluh saya dipon paringi pilu jeng, banteng akhirat. Cak Budi beli iPhone bukan untuk kemewaan diri saya pribadi, bukan, sama sekali tidak. Tapi ini untuk memperlancar aktivitas saya juga. Karena apa? Kegiatan Cak Budi ini selalu video, saya berdokumenasi berupa video, jadi butuh file besar atau butuh memori yang sangat-sangat besar. Karena kalau memori yang tidak besar, menyimpan semua file-file saya. Video ini. Dan itu pun saya tukar tambah, mas, bukan beli baru, tapi lama saya jual. Terus, sudah dijual juga Pak iPhon-nya sekarang yang terbaru? Dalam proses kita jual. Bisa, nanti uang juga akan kita, semua, kita terang bergerak yang berpenang. Maksudnya, kayak Aceh itu tadi, yang berusaha yang kita siap. Pak, mobil dijual, handphone dijual. Nah, sebagai penggantinya nanti akan menggunakan media apa untuk? Insya Allah, mas, ya, dari dulu, saya mulai awal, ya, jalan, mulai jalan berdua sama istri, kita sudah pakai dana sendiri. Dari dulu, enggak ada yang orang tahu. Kan sudah baru-baru ini, mas, saya rame kayak gini, viral, banyak orang ngebantu. Dulunya saya pakai dana sendiri, sama istri, jalan berdua sama istri. Saya pun juga ada mobil bukadi, ada, usaha saya juga ada. Ada semua, gitu. Saya memang mantan sopir, berita yang rame di luar mantan sopir, gitu kan. Tapi, mobil saya sendiri, mobil saya sendiri. Yang saya sopir mobil sendiri, ini sekarang tidak bisa mengurusin usaha saya. Ada orang yang mengelola, gitu. Mas, usaha saya, mengelola usaha saya ini. Pak Budi, terkait dengan beberapa agun yang menyebarkan informasi itu, apa langkah yang akan diambilkan, Pak Budi? Ya, saya hanya ingin, ya, saya, mereka karena enggak tahu saya, mas, gitu. Belum pernah ketemu saya, belum pernah baksos bareng sama saya. Jadi, ya, maklumlah namanya orang enggak tahu, ya, kan. Namanya orang belum kenal, belum tahu, belum tahu seperti apa di lapangan, kan maklum ajalah. Akan membawa kerana hukum mereka-mereka yang menjudge, Pak Budi, tidak sepatutnya. Saya kira enggak, mas, saya lebih sampai di, macam, bersabar aja. Insya Allah, saya tetap jalan untuk menolong orang. Untuk menolong orang. Harus tetap lanjut, Kak Budi, berhenti sama saya. Karena ini hati, panggilan hati. Saya menolong orang bukan mengharap pujian, bukan mengharap orang biar suka sama saya, tapi semata-mata saya hanya semata-mata mencari ridha Allah. Ingin menolong orang. Ingin membantu orang yang kesusahan, yang hidup mengerita. Sama keluarga saya, saya memakai mobil ini. Jadi untuk, for tuners memang saya, khusus saya pakai untuk pergi atau menyingkuk tajet-tajet saya ini. Khusus itu, sepenuh. Jadi kalau misalnya ada info dari Semarang, misalnya, dari Jogja, atau dari mana, ya, mobil itu kita pakai. Saya pakai, maka saja mobil itu selalu berat cepat. Kadang-kadang mereka tuh heran, hari ini dimalam, besok udah di Jogja aja, udah di sini. Ya itu, cepat saya. Saya nggak mau ada info sebelum saya tolong orang yang meninggal. Jadi saya nggak mau.